Intro Kapolri Jenderal Istio Sigit menyatakan bentrok antar karyawan perusahaan smelter biji nikel PT Gunbuster Nikel Industri di Morowali Utara sudah bisa diatasi. Polri menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam peristiwa tersebut. Beberapa pelaku pengurusakan saat ini sudah diamankan kurang lebih ada 71 yang telah diamankan dan 17 orang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini personil pengamanan baik dari TNI dan Polri sampai dengan saat ini telah diturunkan kurang lebih 548 orang dan akan kita tambah lagi dengan 2 SSK primob dari pusat. Listio juga menerangkan kronologi bentrokan yang menewaskan 2 orang pekerja masing-masing TKI dan TKA. Bentrokan yang terjadi di perusahaan smelter GNI ini dipicu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan, mogok kerja dan ada beberapa peristiwa yang terjadi dengan masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan. Dan kemudian muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI. Kegiatan perusahaan smelter biji nikel PT Gunbuster Nikel Industri dipastikan akan kembali beroperasi pada Selasa 17 Januari dengan pengamanan pihak kepolisian dan TNI. Kapolri juga mengimbau kepada seluruh pekerja baik 1.300 teragak kerja asing dengan kemampuan dan 13.000 pekerja lokal agar tidak mudah terprovokasi. Berdasarkan info terakhir bahwa smelter, perusahaan smelter GNI akan memulai kegiatan operasionalnya kembali besok pagi. Oleh karena itu tentunya ini saya imbo kepada seluruh masyarakat juga seluruh karyawan untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum tentu jelas kebenarannya kemudian terkait dengan masalah-masalah hubungan industrial yang bisa diselesaikan secara aturan undang-undang tentunya tahapan itu silahkan untuk dijalankan. Terima kasih telah menonton!